bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa bihin nasta'in ala umurid dunia wad-din wa sallallahu ala siyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbish rahli sadari wa yisir li amri walul umdatan milisani yafgawu gawli amin ya rabbal alamin bagaimana kabarnya anak-anak hari ini alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin anak-anak disini kita sekarang akan belajar tentang mata pelajaran SKI yaitu mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam nah namun sebelum kita belajar tentang itu semua mari kita awali dengan pembacaan suratul fatiha dan juga doa sebelum belajar agar selama proses belajar kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga nanti ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin mari kita berdoa bersama bismillahirrahmanirrahim al-rahmda al-rahmad ilah hadiratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alihi wa alihi wa sallamu alihi wa sallamu alihi wa subhanahu wa adhuri wa alihi wa barabaji Shay'un lillahi lahu mulfatiha A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaquim Surat الذين أنعمت عليهم غير المذوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salata'n kamele Wasallim salama'n thaman'a'n ala seyyidina muhammadin الذي تنهل به الوقad وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وهسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصابه في كل لمهة ونفس بعدد كل معلوم لك Bismillahirrahmanirrahim رضيت بالله ربا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَّ وَرَسُولَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَرْزُقْنِي فَحْمًا آمِنْ يَوْرَبَّ الْعَالَمِينَ baik anak-anak kita masuk ke materi kita kali ini yaitu mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam anak-anak penduduk bangsa Arab itu terbagi menjadi dua yang pertama adalah suku Hadhori suku Hadhori yaitu penduduk yang tinggal di perkotaan mata pencahariannya adalah berdagang itu yang ada di perkotaan suku Hadhori kemudian yang kedua adalah suku Badowi atau Badui suku Badui yaitu penduduk yang tinggal di pedesaan di desa-desa ini mata pencahariannya adalah bertani dan juga beternak kebanyakan anak-anak secara garis besar pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat Arab zaman dulu adalah antara lain yang pertama adalah peternakan nah peternakan ini merupakan sumber kehidupan bagi orang Arab Badui orang Arab Badui adalah orang Arab yang berada di pedesaan suku Badui ini sering berpindah-pindah tempat untuk menggiring hewan ternaknya yaitu ke daerah yang sedang musim hujan ataupun ke tempat yang itu adalah padang rumput seperti itu kemudian binatang ternak yang mereka pelihara adalah biri-biri ya kemudian kambing dan juga unta jadi mereka yang kebanyakan memelihara biri-biri kambing dan juga unta mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternak mereka kemudian mereka juga membuat pakaian dari bulu-bulu yang mereka ternak membuat pakaian dari bulu-bulu hewan yang mereka pelihara atau mereka ternak dan jika sudah terpenuhi semua kebutuhan mereka itu sudah terpenuhi makan, minum dan juga pakaian nah itu ada sisanya maka mereka jual sisanya kepada orang orang lain kemudian yang kedua adalah pertanian di jazirah arab ya di sebagian besar daerahnya itu berupa padang basir anak-anak padang basir yang luas kemudian panas dan juga gersang akan tetapi ada juga sebagian daerah di jazirah arab itu daerahnya subur nah itu terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air dan juga sering turun hujan lahan yang subur itu yang terletak di daerah lembah-lembah ya yang terdapat air dan juga sering turun hujan tapi mayoritas atau semua di jazirah arab itu adalah panas dan juga gersang dan juga padang basir tapi hanya sebagian yang subur suku arab yang mendiami lembah itu mempunyai mata pencaharian sebagai petani kemudian hasil pertaniannya itu dijual ke kota-kota seperti kota mekah dan juga kota madina kemudian anak-anak kurma merupakan primadona di wilayah arab jadi pohon kurma buah kurma itu merupakan primadona di wilayah arab nah pohon kurma ini memiliki banyak kegunaan anak-anak buahnya itu bisa menjadi makanan buahnya itu menjadi makanan tetap masyarakat masyarakat arab kemudian bijinya itu untuk persediaan makanan untah kemudian sarinya itu dicampur dengan susu itu merupakan minuman khas daripada suku badui seperti itu kemudian sedangkan di wilayah arab yang lain yaitu wilayah pesisir pantai itu menghasilkan sayur dan buah kemudian di yaman itu menghasilkan gandum dan juga kopi kemudian di oman itu menghasilkan jagung dan padi dan di hadramut ataupun di mahra itu menghasilkan palawija jadi di arab itu mayoritas adalah petaninya menghasilkan kurma tetapi ada sebagian di wilayah yang lain itu juga menghasilkan yang lain kemudian mata pencaharian masyarakat arab yang ketiga adalah perdagangan nah anak-anak mayoritas penduduk di kota-kota seperti di mekah dan juga di madinah ini merupakan seorang yang berdagang anak-anak seorang perdagang dan mereka berdagang hingga ke luar negeri nah negeri tujuan mereka adalah seperti syam atau syuriyah yaman persia hapsi dan juga mesir nah mereka biasanya berangkat secara berombongan mereka kalau berangkat itu secara berombongan untuk menghindari adanya perampok di perjalanan kemudian anak-anak barang yang mereka jual adalah kemenyan ya kemudian kain sutra kemudian barang logam kulit dan juga minyak wangi yang mereka jual ke luar negeri kemudian sewaktu mereka kembali kembali ke kota mereka yaitu ke kota Mekah ataupun Madinah mereka membawa gandum ya mereka membawa gandum kemudian minyak zaitun beras jagung dan pakaian untuk dijual kembali di kota mereka yaitu kota Mekah dan juga Madinah dan alat transportasinya untuk membawa mereka dan juga barang-barang mereka adalah unta seperti itu anak-anak ya mungkin ini saja yang bisa Pak Muka sampaikan yang sedikit ini semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua amin ya rabbal alamin sampai bertemu lagi di pelajaran yang berikutnya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wallahul muwafiq ila akwami tarik thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh